Mulai informasi pertama di siang hari ini ya, dari ajang penghargaan untuk para sutradara Indonesia baru saja diselenggarakan kemarin. Nah, kira-kira seperti apa kemarin dan juga keseruan acara tersebut. Siapa aja pemenangnya? Kita lihat. Good People, sebuah ajang penghargaan bagi insan film bertajuk IFDC Award atau Indonesian Film Director Club Award telah digelar. Melalui ajang penghargaan ini, beberapa kategori memberi apresiasi kepada hasil kerja para sutradara sepanjang tahun 2013 hingga 2014. Lalu, bagaimanakah ajang ini di mata para sutradara Indonesia yang tergabung di dalamnya? Kita harapkan nanti ajang IFDC Award ini akan menjadi satu benchmark. Jadi, karena yang milih para sutradara sendiri, nantinya hasilnya para pemenangnya, film pemenangnya akan menjadi satu semacam benchmark ya, atau standar untuk penceteraan film di Indonesia. Film dan orang-orang film yang sudah membuat prestasi, itu akan menjadi semacam edukasi buat penonton. Karena hasil yang akan keluar, film apa yang dianggap sebagai film dengan pencapaian terbaik, itu bisa memberi edukasi kepada masyarakat, film seperti apa yang seharusnya dianggap sebagai film bagus. Salah satu kategori yang diberikan dalam ajang ini adalah pencapaian terbaik sutradara film pendek melalui film berjudul Sepatu Baru. Di film ini saya, apa ya, pengen berbagi aja, pengen berbagi apa yang saya senangi, hal-hal yang saya senangi, hal-hal yang sering saya lihat di sekitar saya, yang saya mau bagi ke orang-orang yang menonton. Ada perasaan-perasaan personal yang pengen saya bagi ke orang-orang, perasaan yang ketika ada sesuatu yang kita mau, dan kita harus bekerja keras, harus berjuang demi mendapatkan itu. Buat saya ini sejarah baru, sutradara pada ngumpul, sutradara seluruh Indonesia pada ngumpul di sini. Ada sutradara film pendek dari Makassar, ada dari Jogja, ada dari Palu mungkin, dan dari berbagai macam genre, ada yang art house, ada yang komersil, ada banyak di sini, dan semua pada ngumpul, dan semua pada sharing, pada menggugap, apa namanya, sharing gagasan, sharing pengalaman. Buat saya, ini semacam lebaran ya. Ini seperti lebarannya sutradara, semua pada ngumpul, semua pada sharing. Buat saya ini sangat penting banget. Nah, itu dia ya, IFDC Awards. Nah, untuk IFDC ini sendiri, atau Indonesian Film Directors Club, ini sendiri didirikan tempatnya 2 tahun yang lalu, di bulan Mei tahun 2012. Dan untuk pertama kali mereka menyelenggarakan IFDC Awards, berdasarkan voting di ifdcclub.org. Nanti itu ada 2 tahap voting, dari beberapa film, dan akhirnya sudah terpilih nominasinya, dan kemarin sudah dapat pemenangnya. Iya, ada Lucky Kisswani juga. Betul, untuk film panjang, kategori film panjang. Untuk filmnya Selamat Pagi Malam, pokoknya selamat juga atas pemenangannya. Kemudian juga tadi ada. Filmnya, di Marisa Gita ya, quarter kita juga nih. Betul, ada Aditya Ahmad juga, yang memenangkan film pendek, dengan filmnya yang berjudul Sepatu Barus. Kita berharap sih, semoga dengan adanya acara-acara, atau ajang-ajang seperti ini, ini semakin memajukan industri film Indonesia. Kemudian juga, membuat standar yang jauh lebih baik ya, akhirnya juga aman untuk ditonton, untuk semua usia, dan kita juga bangga terhadap film Indonesia. Setuju banget. Oke, kita berhubung.